Ledakan Hah! Feng Wuchen meninju lagi, mengenai dada Tuan Muda Namong. Kekuatan ilahi yang mendominasi menyebabkan Tuan Muda Namong memuntahkan darah. Dia terlempar dan menabrak dinding gua. Pukulan dominan itu melukai pria berjubah hitam itu dengan parah. Dewa kekacauan primal tingkat kedua tidak ada apa-apanya. Kau terlalu lemah, kata Feng Wuchen dingin. Anak nakal, saya Tuan Muda Keluarga Namong. Jika keberani menyentuhku, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Tuan Muda Namong menahan rasa sakit dan meraung. Mulutnya penuh darah. Tuan Muda Namong yang terluka parah bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Feng Wuchen melangkah maju selangkah demi selangkah, memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan dingin, Begitukah, sebelum aku mati tanpa tempat pemakaman, sebaiknya kau pertimbangkan apakah kau bisa bertahan hidup atau tidak. Dengan itu, dia mengeluarkan pedang Dewa Naga dan menyuntikkan kekuatan ilahi garis keturunannya. Jangan datang, jangan datang. Tuan Muda Namong meraung ketakutan. Dia sudah menyesal telah menyinggung Feng Wuchen. Pada saat ini, Master Istana Dao Abadi dan yang lainnya tiba. Kepala Istana, dialah orang yang memiliki Ordo Pembantai Dewa, murid itu melaporkan dengan ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah dia telah melihat hantu. Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua tengah mengamati Feng Wuchen. Sebelum mereka tiba, Master Istana Dao Abadi dan yang lainnya merasakan kekuatan suci Feng Wuchen. Mereka terkejut dan tak percaya bahwa dia adalah Dewa Surgawi Kekacauan Primal Tahap Ketujuh. Orang yang memiliki Ordo Pembantai Dewa hanya merupakan penguasa Surgawi Kekacauan Primal Tahap Ketujuh. Pada saat ini, Tuan Muda Namong juga merasakan kehadiran Master Istana Dao Abadi dan yang lainnya. Dia sangat gembira seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Tuan Istana Dao Abadi, aku adalah Tuan Muda Ketiga dari keluarga Namong. Bocah ini ingin membunuhku. Hentikan dia, teriak Tuan Muda Namong. Master Istana Dao Abadi tidak peduli dan tidak menghentikan Feng Wuchen. Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua tidak melakukan apapun. Jelas, mereka sedang menunggu Feng Wuchen untuk menangani masalah tersebut. Bagaimanapun, identitas Feng Wuchen yang mengerikan ada di sana. Tuan Istana Dao Abadi, cepatlah dan serang. Apakah kau akan melihatnya membunuhku? Tuan Muda Namong meraung cemas. Ia begitu ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Sekitar selusin Siu Zhe terkejut dan bingung. Mengapa Master Istana Dao Abadi dan yang lainnya tidak bergerak? Apakah mereka benar-benar akan menyaksikan Tuan Muda Namong dibunuh? Apa yang sedang terjadi? Bangsawan Namong tidak sehebat itu. Feng Wuchen tersenyum dingin sambil tanpa ampun menyapu dengan pedang dewa naganya. Tuan Muda Namong sangat takut hingga ia mengompol. Ia berkata dengan ketakutan yang amat sangat, Jangan bunuh aku. Jangan bunuh dia. Kaki. Saat cahaya pedang menyala, luka berdarah muncul di leher Tuan Muda Namong. Pedang ketenggorokan. Tuan Muda Namong telah meninggal. Sekitar selusin Siu Zhe yang menonton pertarungan itu semuanya ketakutan. Bukankah Feng Wuchen terlalu kejam? Itu adalah Tuan Muda ketiga dari keluarga Namong. Feng Wuchen membunuhnya begitu saja. Apakah dia tidak takut keluarga Namong akan membalas dendam? Tepat saat mereka terkejut dan ketakutan, kejadian berikut membuat mereka ketakutan setengah mati dan langsung membatu di tempat. Penguasa Istana Dao Abadi dan ketiga tetua dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan berkata, Salam, penguasa. Penguasa Istana Dao Abadi yang bermartabat dan ketiga tetua benar-benar memanggil Feng Wuchen dengan sebutan, penguasa. Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh sambil melirik ke arah penguasa Istana Dao Abadi dan ketiga tetua. Orang rendahan ini adalah penguasa Istana Dao Abadi. Zhang Yunfei dan Yangyi telah menyinggungmu, jadi orang rendahan ini dan ketiga tetua datang untuk meminta maaf kepadamu. Ini adalah satu juta batu roh kekacauan yang telah kamu serahkan sebelumnya. Orang rendahan ini akan memberimu sepuluh juta batu roh kekacauan lagi. Kamu dapat berkultivasi selama yang kamu inginkan untuk menunjukkan ketulusanmu. Penguasa Istana Dao Abadi dengan hormat menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen. Bahkan sangguan King Yun tidak mampu menyinggung seseorang, jadi penguasa Istana Dao Abadi harus bersikap hormat. Tuhan, orang hina ini tahu kesalahannya. Aku harap kau tidak menaruh dendam terhadap orang rendahan ini. Yangyi segera berlutut dan bersujud. Jadi dia adalah penguasa Istana Dao Abadi. Feng Wuchen tertawa dingin dan berkata, kau datang di waktu yang tepat. Aku berencana untuk secara pribadi mengunjungi Istana Dao Abadi dan melihat apakah mereka benar-benar sekuat itu. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, penguasa Istana Dao Abadi dan ketiga tetua sangat ketakutan hingga mereka langsung berlutut. Para pembudidaya ketakutan sekali lagi. Bola mata mereka hampir terbang keluar, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Apa sebenarnya latar belakang Feng Wuchen? Dia benar-benar membuat penguasa Istana Dao Abadi dan ketiga tetua berlutut ketakutan. Penguasa Istana Dao Abadi berkata dengan takut, Tuhan, ini semua salah orang rendahan ini karena ceroboh dan membiarkan dua murid menyinggung Anda. Orang rendahan ini pasti akan menghukum mereka dengan keras. Tolong beri Istana Dao Abadi kesempatan. Tuhan, mohon beri Istana Dao Abadi kesempatan. Ketiga tetua berkata satu demi satu. Baiklah, kalian semua boleh kembali. Jangan ganggu kultifasiku. Feng Wuchen langsung masuk ke dalam gua. Dia tidak mau repot-repot melanjutkan masalah itu. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik dia menerobos ke alam dewa master kekacauan primal sesegera mungkin. Penguasa Istana Dao Abadi dan ketiga tetua menghela nafas lega. Yang Yi merasa seperti diampuni. Dia langsung merasa seperti telah kembali dari neraka ke surga. Saat itu dia benar-benar ketakutan setengah mati. Tuhan Istana Dao Abadi, apa latar belakang orang itu? Setelah Feng Wuchen memasuki gua, seorang kultifator tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lainnya semua melihat ke arah Penguasa Istana Dao Abadi. Aku juga tidak tahu, tapi Istana Dao Abadi tidak mampu menyinggung perasaannya. Penguasa Istana Dao Abadi menggelengkan kepalanya. Lumpuhkan anggota badan Yang Yi dan Sang Yunfei. Penguasa Istana Dao Abadi memerintahkan dengan kejam. Untungnya, Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah ini. Jika tidak, tidak seorang pun akan mampu menanggung akibatnya. Ini sudah merupakan hukuman yang paling ringan. Beruntungnya Yang Yi dan Sang Yunfei bisa selamat. Pada saat itu, Feng Wuchen sudah berada di bagian terdalam gua. Itu adalah gua kecil yang luasnya puluhan meter persegi. Sangat cocok untuk Feng Wuchen berkultifasi. Dengan pikirannya, Feng Wuchen memasuki cincin dewa untuk berkultifasi. Feng Wuchen mengeluarkan segala macam harta karun alam yang kuat dan memerintahkan beberapa lusin avatar jiwa yuannya untuk dengan panik memurnikan dan menyerap harta karun tersebut. Menerobos ke level dewa kekacauan primal membutuhkan banyak waktu. Aku harus mempercepatnya, kata Feng Wuchen dalam hati. Gua ratapan, tingkat kedua. Tingkat kedua lebih besar dari tingkat pertama, dan kekuatan ilahi beberapa kali lebih besar. Selain itu, ada lebih banyak gua, dan ada lebih banyak dewa agung primal keos. Gelombang aura yang sangat kuat terpancar dari berbagai gua. Begitu banyak ahli yang berkultifasi. Kekuatan ilahi di tingkat kedua sangat besar. Itu pasti akan memungkinkanku untuk menerobos ke tingkat dewa agung kekacauan primal tingkat ketiga. Jue Wutian dengan bersemangat melihat sekeliling, berniat untuk menemukan tempat terpencil. Para ahli kultifasi semuanya memperhatikan penampilan Jue Wutian. Jue Wutian, seorang dewa agung kekacauan primal tingkat ketiga tiba-tiba berteriak kaget, matanya terbuka lebar saat dia menatap Jue Wutian. Jue Wutian terkejut, suara ini agak familiar, dan dia segera melihat ke arah suara itu. Ketika Jue Wutian melihat pembicara itu, wajahnya berubah tak sedap dipandang. Anda benar-benar dapat memasuki gua ratapan. Bagaimana mungkin, orang itu terkejut dan ragu, seolah-olah Jue Wutian tidak memiliki hak untuk masuk. Jue Wutian, Jue Wutian yang menggunakan pil untuk mengalahkan Tuan Muda Kuil Api Angin. Di dalam gua itu banyak ahli yang mengamati. 3.962. Jadi dia Jue Wutian, berita tentang dia yang menggunakan pil untuk mengalahkan Tuan Muda Istana telah menyebar seperti api di dunia suci. Dia benar-benar tidak bermoral demi harta karun spasial. Meskipun dia menang, dia sekarang menjadi sasaran cemohan. Jika mereka tidak berasal dari sekte yang sama, Tuan Muda Fenghuo tidak akan bersikap lunak padanya. Untungnya, Tuan Muda Fenghuo murah hati dan tidak mempermasalahkannya. Jika tidak, bocah ini akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Mendengar suara-suara ini, Jue Wutian menjadi marah. Namun, Jue Wutian tahu bahwa para kultifator di tingkat kedua Gua Ratapan semuanya berada di alam Dewa Agung yang kacau. Mereka tidak hanya lebih kuat darinya, mereka juga memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang mampu ia ganggu. Kekuatan Jue Wutian sebagai Dewa Agung Cautik tingkat kedua tidak ada apa-apanya di tingkat kedua Gua Ratapan. Kultifasi alam Dewa Agung Cautik tahap kedua. Sepertinya harta karun spasial itu sangat kuat. Kalau tidak, kultifasi Jue Wutian tidak akan meningkat begitu cepat. Kultifasinya telah melampaui Tuan Muda Feng Huo. Aku rasa dia akan segera menerobos ke alam Dewa Agung Cautik tingkat ketiga. Aku benar-benar ingin mencoba harta karun spasial yang begitu kuat. Siapa tahu, itu mungkin dapat membantuku menerobos ke alam Dewa Agung Cautik tahap ketujuh segera. Para kultifator dari alam Dewa Agung Cautik terus mengejek Jue Wutian. Tatapan mereka penuh dengan penghinaan dan hinaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jue Wutian telah dijebak oleh Tuan Muda Feng Huo dan dia dikutup karena dia. Jue Wutian, bagaimana kamu bisa masuk? Murid Istana Api Angin tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gua Ratapan. Seorang Dewa Ilahi Agung Cautik tingkat ke-6 mencibir dan mengejek. Apakah menurutmu Istana Dau Abadi akan membiarkanku masuk tanpa alasan? Jue Wutian membalas. Orang itu mencibir dan berkata, Tentu saja, Istana Dau Abadi tidak akan membiarkanmu masuk tanpa alasan. Kau pasti menggunakan beberapa metode untuk menyelinap masuk. Murid-murid Istana Api Angin tidak memenuhi syarat untuk masuk dan kau tidak dapat mengeluarkan sejumlah besar batu roh kekacauan, jadi kau hanya bisa menyelinap masuk. Ada cara untuk menggunakan pil untuk mengalahkan Tuan Muda Fenghuo. Menyelinap ke Gua Ratapan seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Dewa Agung Cautik Realem lainnya mencibir. Jue Wutian, bagaimana kalau kamu pinjamkan kami harta spasialmu dan kami akan merahasiakannya? Kalau tidak, kami akan segera menyingkapkanmu, ancam Dewa Agung lainnya dengan nada bercanda. Apa, Anda berasal dari negara berkekuatan besar, tapi Anda bahkan tidak punya harta spasial? Apakah kamu masih perlu meminjam harta sihir spasialku yang murahan? Jue Wutian bertanya dengan dingin. Wutian, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang mengakibatkan kekalahan. Seorang Master Ilahi Agung Primal Chaos tingkat kedua saja tidak ada apa-apanya di mata Tuan Muda ini. Orang itu langsung marah, dan aura mengerikan langsung mengunci Jue Wutian. Jika kau ingin mengungkap rahasiaku, silakan saja. Lagi pula, aku tidak bisa lari. Apapun yang membuatmu senang, kata Jue Wutian dingin, lalu berbalik dan pergi. Tuan Muda Liu, tikus jenis ini tidak layak untuk kita hadapi. Kita tidak ingin mengotori tangan kita. Kita serahkan saja pada Istana Dau Abadi, ejek Dewa Agung lainnya. Itu ide yang bagus. Karena aku akan pergi, biarkan aku pergi. Aku bisa menonton pertunjukan yang bagus sebelum aku pergi. Salah satu bangsawan muda mencibir dan pergi dengan cepat. Wajah Tuan Muda Liu berubah jelek. Tidak apa-apa untuk memberinya pelajaran. Aku hanya tidak suka bagaimana dia berpikir dia baik-baik saja. Dia hanya murid Istana Api Angin, Tuan Muda Liu berkata dengan keras saat aura yang kuat meledak. Pukul. Aura yang kuat terkunci pada Jue Wutian, menyebabkan dia memuntahkan darah. Meski hanya untuk memberi Jue Wutian pelajaran, Jue Wutian terluka parah. Aura seorang master ilahi agung kekacauan primal tahap ke-6 bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Jue Wutian. Berengsek, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Jue Wutian berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Ia mengepalkan tangannya, tetapi terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus bertahan. Begitu mereka mulai bertarung, Jue Wutian pasti akan dipukuli sampai mati. Kau tidak berani melawan, salah satu bangsawan muda mencibir dengan nada menghina. Tuan Muda Liu berkata dengan nada meremehkan, dia hanyalah seorang master ilahi agung primal keos tingkat ke-2. Beranikah sampah seperti ini melawan? Kita tunggu saja dengan sabar sampai Tuan Muda Li kembali. Para ahli istana dao abadi tidak akan membiarkan Jue Wutian pergi. Mereka bahkan mungkin membunuhnya, seorang guru ilahi agung primal keos tingkat ke-7 mencibir. Menekan amarah di hatinya, Jue Wutian menemukan tempat kosong di tingkat ke-2 dan segera memasuki harta dharma luar angkasa untuk berkultivasi. Tunggu saja, saat aku melampauimu, aku pasti akan membuatmu tutup mulut. Jue Wutian menggertakkan giginya, wajahnya sangat mengerikan. Jue Wutian memiliki harta karun dharma luar angkasa yang ukurannya tiga kali lipat dan banyak harta karun alam dari alam surga Wiwiji. Kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Tuan Muda Liu dan yang lainnya. Tingkat pertama Gua Ratapan Tuan Istana Dao Abadi Tuan Mudali baru saja tiba di lantai pertama Gua Ratapan ketika dia melihat Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Mengapa Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua datang langsung ke Gua Ratapan? Mungkinkah mereka berkultivasi pada tingkat ke-7? Tidak, mungkin mereka mengetahui bahwa Jue Wutian menyelinap masuk, jadi mereka datang sendiri untuk menyelidikinya. Tuan Mudali menebak dan segera terbang mendekat. Tuan Istana Dao Abadi, tiga tetua. Tuan Mudali menangkupkan tinjunya dengan sopan. Tuan Mudali, Anda mau pergi? Tanya Yang Yi. Tuan Mudali menganggup pelan, lalu tersenyum. Kepala Istana Dao Abadi dan ketiga tetua secara pribadi datang ke Gua Ratapan untuk menyelidiki Jue Wutian yang menyelinap masuk, benar. Jue Wutian, Master Istana Dao Abadi, tiga tetua, dan Yang Yi semuanya terkejut. Menyelinap masuk, hati Yang Yi mulai dipenuhi rasa takut. Dia sudah menduga bahwa sesuatu telah terjadi. Benar sekali. Aku melihatnya. Dia ada di tingkat ke-2. Dengan statusnya, dia tidak berhak masuk. Tuan Mudali sudah memberinya pelajaran. Master Istana Dao Abadi, silakan ikuti aku. Aku tahu di mana dia. Tuan Mudali tersenyum. Liu Yunxing memberi pelajaran pada Jue Wutian. Ekspresi Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua berubah sekali lagi. Keringat dingin mengalir di punggung mereka. Terutama Yang Yi. Dia begitu takut sampai isi perutnya akan meledak. Jue Wutian adalah orangnya Feng Wutian. Liu Yunxing benar-benar berani memberinya pelajaran. Dia hanya meminta kematian. Dia tidak hanya meminta kematian, dia bahkan ingin menyakiti Istana Dao Abadi. Cepat bawa aku ke sana. Teriak Master Istana Dao Abadi dengan marah. Hatinya dipenuhi rasa takut dan marah. Dia baru saja menenangkan konfliknya dengan Feng Wuchen dan sekarang sesuatu yang besar sedang terjadi. Master Istana Dao Abadi, tidak perlu marah. Jue Wutian tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Mudali tersenyum dan memimpin jalan menuju lantai kedua. Yang tidak diketahui Tuan Mudali adalah bahwa Master Istana Dao Abadi marah karena Liu Yunxing telah memberi pelajaran pada Jue Wutian. Apakah Jue Wutian seseorang yang bisa diberi pelajaran? Apakah Liu Yunxing benar-benar memenuhi syarat? Liu Yunxing tidak ada apa-apanya. Dengan sangat cepat, Tuan Mudali membawa Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua ke tingkat kedua tempat Liu Yunxing dan yang lainnya berada. Tuan Mudali, Anda benar-benar cepat. Anda berhasil mengundang Master Istana Dao Abadi dan tiga tetua dengan sangat cepat. Tuan Mudaliu dan yang lainnya terkejut. 3.963 Tuan Istana Dao Abadi, Tiga Tetua Sekitar selusin caotik Divine Lord membungku hormat. Meskipun mereka berasal dari faksi besar, mereka tidak berani bersikap tidak sopan di depan Master Istana Dao Abadi. Istana Dao Abadi merupakan faksi besar di wilayah Suci, yang kedua setelah kuil pembunuhan caotik. Mereka tidak mampu menyinggung keberadaan yang begitu kuat. Master Istana Dao Abadi, syukurlah kita menemukan Jue Wutian, kalau tidak, anak ini pasti akan memanfaatkan kita. Dia tidak punya hak untuk berkultivasi di sini. Dia pergi ke gua itu. Liu Yunxing tersenyum dan menunjuk ke gua tempat Jue Wutian berada. Seorang dewa caotik tahap tujuh berkata dengan hormat, penguasa Istana Dao Abadi, Jue Wutian menggunakan pil untuk mengalahkan Tuan Muda Fenghuo agar dapat memenangkan harta karun spasial. Banyak faksi di wilayah Suci mengetahui hal ini. Kita tidak bisa membiarkannya menyelinap ke sini untuk berkultivasi. Jika tidak, reputasi Istana Dao Abadi akan rusak. Itu benar, buang dia secepatnya. Tuan Muda Liu sudah memberinya pelajaran, dan dia sudah terluka parah. Master Istana Dao Abadi, jika kamu masih marah, kamu bisa melumpuhkannya sebelum membuangnya. Dewa ilahi caotik lainnya mencibir. Akan tetapi, saat Liu Yunxing dan yang lainnya selesai berbicara, mereka menyadari bahwa Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua tampak tidak beres. Master Istana Dao Abadi dan ketiga tetua sangat marah, tetapi itu bukan karena Jue Wutian. Melainkan karena mereka. Tuan Muda Li juga merasakannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Master Istana Dao Abadi dan yang lainnya ada di sini untuk Jue Wutian? Master Istana Dao Abadi menatap Liu Yunxing dengan marah. Hanya dengan satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat Liu Yunxing merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Master Istana Dao Abadi, ada apa? Liu Yunxing tidak mengerti. Kau mengajari Jue Wutian sebuah pelajaran. Dan melukainya dengan parah. Tanya Master Istana Dao Abadi dengan galak. Suaranya penuh dengan keagungan dan niat membunuh yang dingin. Tuan Muda Li dan yang lainnya tercengang. Mengapa Master Istana Dao Abadi begitu memusuhi mereka tanpa alasan? Niat membunuh menyebar. Mereka tidak menyinggung Master Istana Dao Abadi. Liu Yunxing menganggup gugup dan bertanya, apakah ada masalah? Kau pasti juga telah menyinggung Jue Wutian, kan? Tetua Agung berkata dengan kejam. Tuan Muda Li dan yang lainnya menganggup dengan bingung. Penguasa Istana Dao Abadi tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Kekuatan hisap yang mengerikan meledak dan dengan paksa menyedot Liu Yunxing. Kepala Istana Jalur Surgawi, apa yang sedang kamu lakukan? Liu Yunxing bertanya dengan kaget. Dia sama sekali tidak mengerti situasinya. Tuan Muda Li dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah penguasa Istana Dao Abadi gila? Ejek. Penguasa Istana Jalur Surgawi mendengus marah. Aura mengerikan meledak, menyebabkan Liu Yunxing memuntahkan darah. Tuan Istana Dao Abadi, Liu Yunxing tercengang. Ayah. Penguasa Istana Dao Abadi menamparkan dengan ganas dan mengirim Liu Yunxing terbang. Tuan Muda Liu, Tuan Muda Li dan yang lainnya berteriak ketakutan. Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff. Master Istana Dao Abadi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan menyapu. Pada saat yang sama, kekuatan itu mengguncang selusin Master Dewa Agung hingga mereka memuntahkan darah, dan tubuh mereka terlempar. Penguasa Istana Dao Abadi telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dengan kultifasi penguasa Istana Dao Abadi, auranya sendiri sudah bisa mengubah Liu Yunxing dan yang lainnya menjadi abu. Tuan Muda Li bertanya dengan ketakutan dan kebingungan, Tuan Istana Dao Abadi, apa yang sedang Anda lakukan? Mengapa kamu melukai kami? Kami tidak menyinggung Istana Dao Abadi. Apa yang sedang kulakukan? Kata penguasa Istana Dao Abadi dengan galak, Liu Yunxing, apakah kau ingin membunuh Istana Dao Abadi? Bunuh Istana Dao Abadi. Liu Yunxing bingung. Dia berkata dengan bingung dan polos, Tuan Istana Dao Abadi, dari mana ini berasal? Kami datang ke sini hanya untuk berkultifasi. Kami tidak melakukan apapun yang dapat merusak Istana Dao Abadi. Kami tidak akan berani. Penguasa Istana Dao Abadi, Anda pasti salah paham. Kami tidak melakukan apapun, Tuan Muda Li buru-buru menjelaskan. Dia tampak sangat cemas. Salah paham. Tetua Agung berkata dengan marah, Kau sendiri yang mengatakannya. Dari mana asal kesalahpahaman ini? Kau sendiri yang mengatakannya. Liu Yunxing dan yang lainnya tercengang lagi. Liu Yunxing, kau sendiri yang mengatakannya. Kau telah memberi pelajaran pada Jue Wutian dan melukainya dengan parah. Dari mana datangnya kesalahpahaman ini? Kata Yang Yi dengan galak. Jue Wutian, ekspresi Liu Yunxing dan Tuan Muda Li berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya bereaksi. Itu ada hubungannya dengan Jue Wutian. Istana Dao Abadi sangat kuat. Jue Wutian tidak mungkin bisa menyelinap masuk. Jika Jue Wutian bisa masuk, itu berarti dia punya kualifikasi. Penguasa Istana Dao Abadi, apa? Apa yang terjadi? Liu Yunxing bertanya dengan kaget. Dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Jue Wutian tidak menyelinap masuk. Seorang bangsawan membawanya masuk bersama Ordo Pembantai Dewa. Beraninya kau menyentuh Jue Wutian? Kalau ini tidak membahayakan Istana Dao Abadi, apalagi? Penguasa Istana Dao Abadi berteriak dengan marah. Dia melempar Liu Yunxing keluar, menciptakan lubang besar di dinding batu. Apa? Perintah Pembantaian Dewa, Liu Yunxing dan Tuan Mudali ketakutan setengah mati. Kepala mereka terasa seperti akan meledak. Wajah mereka langsung membeku. Mereka dipenuhi rasa takut dan ketidakpercayaan yang mendalam. Sebagai anggota kekuatan besar, mereka sangat menyadari betapa mengerikannya keberadaan dekret Pembantai Dewa. Itulah token tertinggi yang mengendalikan Istana Pembantai Dewa. Tuan dengan perintah Pembantai Dewa bahkan lebih mengerikan dari Sangguan King Yun. Istana Pembantai Dewa itu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh faksi-faksi di belakang mereka, apalagi seseorang dengan ordo Pembantai Dewa. Liu Yunxing dan yang lainnya sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Apakah ini akibat memandang rendah orang lain? Liu Yunxing, beraninya kau menyentuh Jue Utian. Konsekuensinya bukan sesuatu yang dapat kau tanggung. Bahkan faksi di belakangmu pun tidak dapat menanggung konsekuensinya, kata Yang Yi dengan galak. Perkataan Yang Yi langsung mengirim Liu Yunxing dan yang lainnya ke neraka tingkat 18. Liu Yunxing, jika Tuan itu menyalahkan kita, aku akan menghancurkan faksi di belakangmu terlebih dahulu. Teriak Tuan Istana Dao Abadi dengan marah. Penguasa Istana Dao Abadi, kami tidak tahu bahwa Jue Utian mengenal penguasa ini. Kalau tidak, kami tidak akan berani menyinggung Jue Utian bahkan jika kami punya 10 ribu nyali, kata Liu Yunxing dengan wajah penuh ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti itu dari lubuk hatinya. Seorang Dewa Agung kekacauan tingkat 7 bertanya dengan takut, Tuan Istana Dao Abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Istana Dao Abadi, mohon tunjukkan jalan kepada kami. Lebih dari 10 Dewa Agung berlutut dan memohon dengan ketakutan. Penguasa Istana Dao Abadi berteriak dengan marah. Penguasa itu belum tahu bahwa kamu telah menyinggung Jue Utian. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memohon pengampunan Jue Utian. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Istana Dao Abadi akan hancur karenamu. Ya, ya, ya. Kita akan segera pergi memohon ampun kepada Jue Utian. Liu Yunxing dan yang lainnya berkata dengan ketakutan. Mereka bergegas menuju gua tempat Jue Utian berada. Selama mereka bisa memohon pengampunan Jue Utian, mereka mungkin punya kesempatan untuk hidup. 3.964 Tidak ada seorang pun di gua tempat Jue Utian berada. Jue Utian, Jue Utian. Liu Yunxing dan yang lainnya bergegas masuk dengan panik. Masing-masing dari mereka berteriak ngeri. Sayangnya, Jue Utian tidak dapat mendengarnya. Dia sedang berkultivasi di dalam harta karun spasial. Jue Utian sedang berkultivasi di dalam harta karun spasial. Dia tidak bisa mendengar kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Mudali merasa sangat cemas. Kita hanya bisa menunggu. Kata Dewa Agung dengan putus asa. Mereka menduga bahwa Jue Utian sedang berkultivasi, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Namun, mereka tidak tahu berapa lama Jue Utian akan berkultivasi. Mungkinkah mereka harus menunggu seperti ini? Itu berarti 100 ribu batu roh kekacauan sehari ah. Apakah ada cara lain? Tuan Mudaliu, bagaimana jika Jue Utian tidak memaafkan kita? Seorang Dewa Agung bertanya dengan ketakutan. Wajah Liu Yunqing penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Tuan Mudali berkata dengan panik, kita seharusnya tidak memprovokasi dia. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Jue Utian kenal Feng Wuchen, pemegang ordo pembantai Dewa? Waktu terus berlalu, Liu Yunqing dan yang lainnya ketakutan, hati mereka berdarah. Meskipun mereka bisa berkultivasi, mereka begitu ketakutan sehingga mereka tidak bisa tenang dan berkultivasi. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan. 100 ribu batu roh kekacauan sehari berarti 1.500.000 batu roh kekacauan dalam 15 hari. Dalam waktu setengah bulan, Jue Utian telah berhasil menerobos ke alam Dewa Agung kekacauan lapisan ketiga dengan bantuan tiga cincin spasial dan harta karun yang kuat. Bahkan dengan bantuan tiga harta karun spasial dan harta karun yang kuat, ia masih membutuhkan waktu setengah bulan. Jelas betapa sulitnya untuk meningkatkan kultivasi Dewa Ilahi Agung. Begitu dia keluar dari harta karun spasial, Jue Utian melihat Liu Yunqing dan yang lainnya. Wajah Jue Utian menjadi gelap, dan dia bertanya dengan dingin, Apa yang kamu inginkan? Bukankah itu cukup untuk melukaiku? Jangan pikir aku takut padamu. Jika kau mendesakku terlalu jauh, tak seorang pun dari kalian akan mengalami kesulitan. Jue Utian, akhirnya kau keluar juga. Liu Yunqing dan yang lainnya sangat gembira dan segera berlutut. Liu Yunqing dan yang lainnya yang berlutut membuat Jue Utian bingung. Apa yang sedang terjadi? Liu Yunqing dan yang lainnya, orang-orang sombong ini, tiba-tiba berlutut. Apakah mereka punya hati nurani? Tuan Mudali berkata dengan ketakutan, Jue Utian, kamu salah paham. Apa yang kalian lakukan? Jue Utian bertanya dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jue Utian, kami dulu salah. Kami buta dan memandang rendah dirimu. Mohon maafkan kami. Tuan Mudali berlutut dan memohon. Jue Utian, aku salah karena telah melukaimu sebelumnya. Aku tahu kau menyimpan dendam di hatimu. Pukul saja aku. Selama kau memaafkanku, kau boleh memukulku sesuka hatimu. Itu tidak hanya akan meredakan dendammu, tetapi juga akan membuatku merasa tenang. Selama kau memaafkanku, kau akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang. Kata Liu Yunqing dengan takut. Jue Utian, mohon maafkan kami. Mulai sekarang, kau adalah kakak laki-laki kami. Para dewa agung lainnya juga berlutut dan memohon. Melihat Liu Yunqing dan yang lainnya berlutut serta memohon pengampunan, Jue Utian tercengang dan ketakutan di tempat. Apakah ini mimpi? Bagi yang lain itu lain, namun Liu Yunqing dan tuan muda lainnya malah berlutut dan memohon pengampunan. Apakah matahari terbit dari barat? Kalian, tidak bercanda, Jue Utian bertanya setelah sadar kembali. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia? Jue Utian tidak mempercayainya. Liu Yunqing dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menjawab, Jue, tidak, 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 kakak. Kami sama sekali tidak bercanda. Selama kakak memaafkan kami, kami akan melakukan apapun yang diminta kakak. Mungkinkah itu kakak laki-laki? Jue Utian menebak dalam hatinya. Selain Feng Wuchen, Jue Utian tidak dapat memikirkan orang lain. Liu Yunqing dan yang lainnya tidak akan berlutut dan memohon ampun tanpa alasan, dan mereka tidak akan melawan hati nurani mereka dan memanggilnya kakak. Apakah kamu yakin akan melakukan apapun yang aku minta? Jue Utian bertanya sambil tersenyum jahat. Ya, ya, ya. Liu Yunqing dan yang lainnya mengangguk ketakutan. Hidup mereka dan kelangsungan hidup pasukan di belakang mereka ada di tangan Jue Utian. Bagaimana mungkin mereka berani bercanda? Jue Utian mencibir dan berkata, Liu Yunqing, kau pernah melukaiku sebelumnya. Kau ingin aku memaafkanmu. Tidak semudah itu. Dan kalian, beraninya kalian menertawakanku. Kalian tidak tahu kebenarannya dan masih saja bicara omong kosong. Sekarang kalian ingin aku memaafkan kalian. Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Mendengar perkataan Jue Utian, Liu Yunqing dan yang lainnya merasa kepala mereka meledak. Mereka sangat ketakutan. Kakak, kalau kamu mau memukulku, lakukan saja. Aku pasti tidak akan melawan. Aku bersumpah. Liu Yunqing berkata dengan ketakutan. Suaranya mulai bergetar. Bagaimana jika kau melawan? Jue Utian bertanya dengan galak. Jika aku ingin melawan, aku akan bersumpah lagi. Liu Yunqing sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Enyahlah. Jue Utian meraung marah dan menendang Liu Yunqing dengan kejam. Dia berteriak dengan marah. Bersumpah lagi. Apakah menurutmu kata-katamu tidak masuk akal? Kakak, aku salah. Aku salah. Kalau aku melawan, kakak boleh melakukan apapun yang kamu mau. Liu Yunqing merangkak ketakutan dan mengakui kesalahannya. Kakak, kami mohon padamu. Maafkan kami. Tuan Mudali hampir menangis. Berlutut. Berbalik. Pantatmu terlalu tinggi. Jue Utian berteriak dengan marah. Tuan Mudali dan yang lainnya tidak berani ragu dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Mereka sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jue Utian. Jue Utian mengeluarkan pedang dan mencibir. Itulah yang kau katakan. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jangan menyesalinya. Tidak, kami tidak akan menyesalinya. Kata Liu Yunqing dengan takut. Kalau begitu, sebaiknya kau bersiap. Jue Utian menyombongkan diri. Matanya berkilat tajam. Telanlah. Liu Yunqing dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka terus menelan ludah karena takut. Apakah Jue Utian akan membunuh mereka semua? Kalau dipikir-pikir lagi, itu memang keterlaluan. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut pula mereka jadinya. Siapa-siapa-siapa? Aduh. Jue Utian menyerang dengan ganas. Masing-masing dari mereka menusuk pantat mereka. Darah menyembur keluar, membuat Liu Yunqing dan yang lainnya berteriak seperti babi yang disembeli. Diam, aku akan membunuh siapapun yang berteriak. Jue Utian berteriak marah. Liu Yunqing dan yang lainnya segera menutup mulut mereka dan menahan rasa sakit. Tubuh mereka gemetar. Kakak, apakah kau sudah memaafkan kami? Tanya Liu Yunqing dengan takut. Wajahnya memerah karena menahannya. Siapa bilang aku memaafkanmu? Jue Utian berkata dengan galak, ini baru permulaan. Kalau kau membuatku marah, aku akan memenggal adik-adikmu. Liu Yunqing dan yang lainnya ketakutan dan marah. Perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Pergilah ke lantai pertama dengan berlutut. Jangan gunakan kekuatan sucimu. Siapapun yang tidak bisa bertahan akan mati. Jue Utian berkata dengan dingin dan terbang keluar dari gua. Liu Yunqing dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka langsung berlutut. Pantat mereka terasa sakit dan berdarah. Itu tak tertahankan. 3965 Desir Jue Utian pergi dari lantai dua ke lantai satu, mengabaikan Liu Yunqing dan yang lainnya. Liu Yunqing dan belasan orang lainnya berlutut. Kemanapun mereka pergi, para master dewa agung yang berkultivasi di gua-gua lain tercengang. Apa yang sedang terjadi? Metode kultivasi macam apa yang digunakan Liu Yunqing dan yang lainnya? Apakah mereka mengolah tubuh fisik mereka? Liu Yunqing dan yang lainnya merasa ingin menggali ke dalam lubang ketika mereka merasakan keheranan dan tatapan aneh dari yang lain. Itu sungguh memalukan. Tuan Muda Liu, Tuan Muda Li, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya seorang dewa agung dengan bingung. Ia menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Tidakkah kamu lihat bahwa kita sedang berkultivasi? Kita tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi kita. Kami sedang mengolah tubuh fisik kami. Apa yang kamu tahu? Liu Yunqing menegur sambil melotot ke arah orang yang bertanya itu. Mengolah tubuh fisik mereka. Tuan Muda Liu, bagaimana efeknya? Tanya seorang guru ilahi agung. Liu Yunqing meledak marah dan berteriak. Efeknya sangat bagus. Apakah Anda ingin mencobanya? Mendengar perkataan Liu Yunqing, banyak ahli guru besar ilahi merasa yakin, bahkan ada yang berlutut. Satu persatu, mereka membentuk kelompok besar yang terdiri dari puluhan orang, berlutut di belakang Liu Yunqing dan yang lainnya. Liu Yunqing dan yang lainnya sangat marah hingga mereka tertawa. Pada saat yang sama, Jue Wutian melihat Feng Wuchen begitu dia memasuki lantai pertama. Kaka besar, Jue Wutian berteriak kegirangan dan mempercepat langkahnya. Kamu sudah berhasil. Lumayan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jelas, dia baru saja keluar dari pengasingan. Para kultifator yang berkultifasi di dekat Feng Wuchen tidak berani membuka mata mereka karena takut menyinggung Feng Wuchen. Jue Wutian gembira dan bertanya sambil tersenyum, Kaka, apakah kamu sudah berhasil menembus alam master ilahi? Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, Aku telah berhasil menerobos ke tingkat pertama alam master ilahi kekacauan. Dalam waktu setengah bulan, Feng Wuchen telah berkultifasi selama lima bulan di dalam cincin ilahi. Dengan bantuan harta karun yang kuat, Tidak sulit baginya untuk menerobos ke alam master ilahi kekacauan. Menembus tiga level dalam waktu setengah bulan, Seperti yang diharapkan dari kakak, sangat hebat. Jue Wutian terkejut. Dia tidak akan percaya jika itu orang lain. Ayo pergi. Kita akan datang lagi lain kali. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah berkultifasi di Gua Ratapan selama setengah bulan, Tauis Api Penyucian dan Gui Muchen telah menyelesaikan misi mereka. Kakak, tunggu sebentar. Jue Wutian buru-buru menarik Feng Wuchen kembali. Ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Jue Wutian terkekeh dan berkata, Kakak akan tahu nanti. Tidak lama kemudian, Liu Yunxing dan yang lainnya keluar dari lantai dua. Melihat Liu Yunxing dan yang lainnya, Jue Wutian buru-buru tersenyum dan berkata, Kakak, kamu di sini. Apa yang mereka lakukan? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Dia benar-benar melihat lebih dari selusin Master Dewa Agung berlutut. Lutut mereka sudah diwarnai merah karena darah. Berlutut dari lantai dua ke lantai satu, dia tidak tahu berapa banyak batu yang telah dia berlutut. Kakak, kamu tidak tahu. Jue Wutian bertanya dengan kaget, ketika mereka menyerangku di lantai dua, bukankah kakak yang membantuku memberi mereka pelajaran? Saya tidak mengenal mereka, dan saya tidak menyerang mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mungkinkah itu Master Istana Dao Abadi? Jue Wutian segera menebak. Jika bukan Feng Wuchen, maka itu pastilah Master Istana Dao Abadi. Namun, ketika Jue Wutian melihat ada lebih dari 10 orang yang keluar, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tim seperti itu bisa tumbuh lebih kuat? Begitu banyak orang menyerangmu, Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Yang paling penting adalah Jue Wutian masih hidup. Kakak, Liu Yunxing dan yang lainnya berlutut di depan Jue Wutian dan berteriak pada saat yang sama. Kakak, Feng Wuchen mengangkat alisnya dan menatap Jue Wutian dengan heran. Liu Yunxing, apa yang terjadi dengan mereka? Tanya Jue Wutian. Guru Mudali menjawab, Kakak, kami katakan bahwa kami sedang mengolah tubuh fisik kami, dan hasilnya sangat baik, jadi mereka mengikuti kami. Mengolah tubuh fisik Anda? Anda dapat mengolah tubuh fisik Anda sambil berlutut. Mengapa saya tidak tahu? Siapa yang memberitahumu hal ini? Jue Wutian bertanya dengan mata terbelalak. Liu Yunxing berkata dengan canggung, Kakak, aku hanya mengatakannya dengan santai. Siapa yang tahu mereka akan mempercayainya? Ketika aku melihat mereka berlutut, aku berpikir akan lebih baik jika memiliki lebih banyak teman, jadi aku tidak menghentikan mereka. Feng Wuchen sangat terkejut hingga dia hampir mati. Apakah orang-orang ini idiot atau tolol? Bagaimana mereka bisa percaya omong kosong seperti itu? Dua puluh guru besar ilahi tercengang, seakan-akan mereka tersambar petir. Liu Yunxing baru saja mengatakannya dengan santai. Yang paling penting, mereka telah mengikutinya ke tingkat pertama sambil berlutut, dan mereka memercayainya tanpa keraguan. Pada akhirnya, itu semua bohong. Dua puluh master dewa agung itu marah dan malu, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka tidak mampu menyinggung Liu Yunxing. Kakak, kami mengikuti instruksimu dan keluar sambil berlutut. Bisakah kau memaafkan kami? Tuan Mudali bertanya dengan cepat. Bangunlah, melihat ketulusanmu, aku memaafkanmu. Jue Wu Tian melambaikan tangannya. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Liu Yunxing dan yang lainnya sangat gembira seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka sangat gembira karena akhirnya bisa meletakkan batu di hati mereka. Ketika Liu Yunxing dan yang lainnya berdiri, lutut mereka berlumuran darah. Bahkan ada batu yang menusuk daging mereka. Sungguh menyakitkan untuk dilihat. Ini kakak laki-lakiku. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Berhati-hatilah saat berjalan di masa depan. Jika kau menyinggung kakak laki-lakiku, kau akan menderita, kata Jue Wu Tian dengan keras. Kakak, Liu Yunxing dan yang lainnya segera berteriak dengan hormat. Kakak laki-laki Jue Wu Tian, bukankah dia orang yang memiliki ordo pembantai dewa? Liu Yunxing dan yang lainnya telah mengukir penampilan Feng Wu Chen di hati mereka. Mereka tidak mampu menyinggung orang ini. Ayo pergi. Feng Wu Chen berusaha keras menahan tawanya. Dia berbalik dan pergi. Jue Wu Tian segera mengikutinya, begitu pula Liu Yunxing dan yang lainnya. Ketika Feng Wu Chen keluar, Zhang Yunfei dan Yang Yi langsung berlutut ketakutan. Mereka berkata dengan hormat, selamat datang kembali, tuanku. Ketika Liu Yunxing dan yang lainnya melihat ini, mereka semakin yakin akan identitas mengerikan Feng Wu Chen. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk bertemu dengan kakak laki-laki mereka dalam perjalanan. Dapat dikatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan dari suatu bencana. Wu Tian, apakah kamu ingin menyelesaikan masalahmu sendiri terlebih dahulu? Feng Wu Chen bertanya. Jue Wu Tian mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kakak, aku sudah meninggalkan kuil badai api. Aku tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi. Lagi pula, kita dulunya adalah saudara satu sekte. Kalau mereka mau memarahiku, biarlah mereka memarahiku. Karena kamu sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini, ayo kita pergi. Feng Wu Chen menganggup dan terbang menjauh. Kakak, kami juga ingin pergi. Liu Yunxing segera berkata, Kau tidak perlu mengikutiku. Aku sudah memaafkanmu dan tidak akan melanjutkan masalah ini. Aku, Jue Wu Tian, bukanlah tipe orang yang menyimpan dendam. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jue Wu Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak, karena kami telah sepakat untuk mengakui kamu sebagai kakak kami, maka kami harus menepati janji kami. Di masa depan, kamu adalah kakak laki-laki kami dan dia adalah kakak laki-laki kami. Tuan Mudali segera berkata, 3.966. Tempat suci, dunia kekaisaran suci. Di bawah bimbingan pendeta Tau Api Penyucian, Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di istana yang baru dibangun. Istana itu dibangun di puncak gunung surgawi. Istana itu megah dan megah. Kuil naga kekacauan, apakah ini istana yang baru dibangun? Aku belum pernah mendengar tentang kuil naga di dunia kekaisaran suci. Li Mosuan bingung saat melihat istana yang megah itu. Saya lebih mengenal dunia kekaisaran suci. Tidak ada istana seperti ini sebelumnya. Tidak banyak istana di tempat suci yang semegah ini. Kata Dewa Agung Chaotik ketujuh dengan yakin. Liu Yunxing berkata dengan kaget, Istana itu sangat megah dan menakutkan. Aku merasakan ada aura yang menakutkan di sekitarnya. Istana seperti itu memang langka di tempat suci. Ini pasti istana kakak besar. Kata seorang Dewa Ilahi Agung. Meskipun para Dewa Agung datang dari pasukan besar, mereka semua dikejutkan oleh istana megah di hadapan mereka. Kaka, apakah ini istanamu? Kuil ini jauh lebih megah daripada kuil api angin. Ada istana yang dibangun di beberapa puncak. Jue Wu Tian bertanya dengan kaget. Sebagai kepala balai muda kuil kekacauan, mengapa dia membutuhkan istana? Benar sekali. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, Istana itu dibangun belum lama ini. Ayo masuk dan lihat-lihat. Kaka, bolehkah kami membawa mereka? Jue Wu Tian bertanya dengan suara rendah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari Liu Yun Xing dan yang lainnya? Liu Yun Xing dan yang lainnya berasal dari pasukan besar. Beberapa dari mereka bahkan adalah tuan muda. Namun sekarang, mereka mengikuti mereka. Jelas, mereka ingin menjilat Feng Wu Chen. Liu Yun Xing dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Siapa yang tidak ingin menjilat seseorang yang menguasai kuil pembunuh dewa? Feng Wu Chen menoleh ke arah Liu Yun Xing dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum tipis, Bukankah mereka bawahanmu? Jika mereka suka, biarkan mereka ikut. Istana membutuhkan beberapa orang. Feng Wu Chen tahu apa yang dipikirkan Liu Yun Xing dan yang lainnya. Namun, mereka senang untuk mengikuti dan Feng Wu Chen tidak berkeberatan. Setelah itu, Feng Wu Chen memimpin dan turun. Jue Wu Tian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Susunan teleportasi telah selesai. Saat guru naik ke alam kekacauan, tidak akan ada kekurangan herba dan bahan untuk memurnikan artefak. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Dengan susunan teleportasi, tidak akan ada kekurangan herba dan harta karun di masa depan. Pendeta tahu api penyucian memang dapat dipercaya. Istana yang megah dan megah itu terasa dingin dan suram, tanpa seorang pun yang terlihat. Salam, guru. Saat Feng Wu Chen dan Jue Wu Tian mendarat di alun-alun, tiga kaisar dewa kekacauan menyambut mereka dengan hormat. Namun, mereka tidak menampakkan diri. Bukankah pendeta tahu api penyucian telah kembali? Tanya Feng Wu Chen. Guru, pendeta tahu api penyucian masih berada di alam surga Wi Wu Ji, sedang mencari sejumlah material ampuh untuk membentuk formasi, jawab seseorang dengan hormat. Jadi, begitulah adanya. Kalian bisa melanjutkan kultivasi kalian. Jangan khawatirkan aku. Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara rahasia. Kakak, apakah ini benar-benar istanamu? Limosuan buru-buru bertanya dengan ekspresi hormat. Benar sekali. Semuanya? Lihatlah sekeliling. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Akan ada banyak orang yang datang ke sini di masa mendatang. Ya, kakak, Liu Yun King dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Feng Wu Chen menepuk bahu Jue Wu Tian dan tersenyum tipis. Susunan teleportasi berada di belakang istana. Begitu kamu teleportasi ke sana, kamu akan berada di alam surga Wi Wu Ji. Jika kamu ingin berkultivasi di alam surga Wi Wu Ji, kamu dapat melakukannya kapan saja. Jue Wu Tian dengan gembira mengikutinya setelah mendengar itu. Di petak lain di belakang istana, ada diagram susunan hijau. Ini adalah susunan teleportasi. Kakak, apakah ini susunan teleportasi? Jue Wu Tian bertanya dengan penuh semangat, tampak seolah ingin segera mencobanya. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menyuntikannya ke dalam susunan teleportasi. Cahaya hijau terang menyala dan aura kuat tiba-tiba menyebar. Master Dewa Cao Tik tingkat pertama. Merasakan kekuatan garis keturunan Feng Wu Chen, Liu Yun King dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Kakak hanya seorang Master Dewa Cao Tik tingkat pertama. Bagaimana mungkin, Liu Yun King terkejut dan tidak percaya. Guru Dewa Cao Tik tingkat pertama. Apakah ada kesalahan? Apakah kakak menyembunyikan kultifasinya? Li Mosuan juga terkejut. Master Dewa Cao Tik agung tingkat ketujuh berkata dengan kaget, apakah kultifasi kakak besar begitu lemah? Bagaimana ini mungkin? Tuan Mudaliu, ini tidak mungkin benar, kan? Kakak memiliki token pembantai dewa. Bagaimana mungkin kultifasinya lebih lemah dari kita? Seorang Master Dewa kekacauan agung bertanya dengan tidak percaya. Dia tampak menyesal telah mengikuti mereka. Aku tidak yakin. Ayo kita pergi dan lihat. Sepertinya itu adalah kekuatan formasi. Liu Yun King menggelengkan kepalanya dengan linglung. Apakah dia masih pemegang token pembunuh dewa? Apakah kultifasinya tidak terlalu lemah? Orang yang mengendalikan kuil pembantai dewa setidaknya seorang kaisar Dewa Cao Tik, belum lagi kaisar Dewa Cao Tik. Pada saat ini, Liu Yun King dan Li Mosuan merasakan sedikit penyesalan. Mereka bahkan menduga bahwa Feng Wuchen telah mengambil token pembunuh dewa. Bagaimanapun, kultifasi Feng Wuchen jauh lebih lemah dari mereka. Feng Wuchen memeriksa dengan saksama dan berkata sambil tersenyum, tidak ada masalah dengan susunan teleportasi. Meskipun tidak sekuat susunan teleportasi neraka, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai alam surga Wiwiji. Bagus. Dengan cara ini, kita bisa pergi ke kedalaman alam surga Wiwiji. Jue Wutian tersenyum gembira. Jue Wutian gembira karena berhasil menerobos ke alam Master Dewa Cao Tik Agung di alam surga Wiwiji. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kita akan pergi saat ada kesempatan. Wus-wus. Liu Yun King dan yang lainnya datang dengan cepat dan melihat susunan hijau itu. Dia bertanya, kakak, susunan apa ini? Susunan teleportasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Wus-wus. Pada saat ini, beberapa ahli muncul di langit di atas istana, dan aura mengerikan menyapu. Kaisar Dewa Kekacauan, Liu Yun King dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Kakak, mereka tidak ramah. Jue Wutian mengerutkan kening dan menatap kelima ahli itu. Apakah kamu mengenal mereka? Tanya Feng Wuchen. Tidak, Liu Yun King dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka belum pernah melihat lima ahli Kaisar Dewa Kekacauan sebelumnya. Kaisar Dewa ini mengira tidak ada seorang pun di istana yang begitu megah. Karena orang-orang dari istana telah muncul, segalanya akan menjadi lebih mudah. Pria yang memimpin tersenyum dan menatap Feng Wuchen dan yang lainnya. Feng Wuchen menatap mereka dan tersenyum tipis. Kaisar Dewa Kekacauan, ada apa? Tidak banyak, kami sudah menyukai istana ini. Kaisar Dewa Kekacauan surga ketiga tersenyum dingin. Lima Kaisar Dewa Kekacauan datang ke puncak istana utama, dan aura mengerikan menyebar. Pemimpin itu tersenyum tipis dan bertanya, istana ini milikmu. Liu Yun King dan yang lainnya ketakutan setengah mati, tubuh mereka bergetar hebat. Ya, Feng Wuchen menjawab tanpa rasa takut. Baiklah, kalian boleh pergi. Mulai hari ini, istana ini milik kita. Kaisar Dewa ini sangat menyukai istana megah ini. Kata pemimpin itu dengan nada mendominasi. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Feng Wuchen tersenyum tipis. 3.967 Bocah nakal, beraninya kamu. Seorang Kaisar Dewa Kekacauan mencibir, sepertinya kekuatan di belakangmu sangat kuat. Biasa saja, Feng Wuchen mengangkat bahu. Biarkan aku memberimu nasihat, jangan mencari kematianmu sendiri, kata Jue Wu Tian Dingin. Mencari kematianku sendiri, bibir pria terkemuka itu melengkung ke atas dengan nada meremehkan ketika dia mencibir. Bocah, kau mungkin tidak tahu siapa kami. Aku sangat penasaran siapa dirimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Nak, dengarkan baik-baik. Seorang Kaisar Dewa Kekacauan berkata dengan dingin, kami dari Aula Awan Kebanggaan Kekacauan Primal. Aula Awan Kebanggaan, ekspresi Liu Yun Xing dan yang lainnya berubah drastis, tubuh mereka gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Aula Awan Bangga, bangga, ekspresi Jue Wu Tian juga menjadi takut. Melihat ketakutan yang amat sangat di wajah mereka, seorang Kaisar Dewa Kekacauan berkata dengan nada meremehkan, sepertinya kalian semua tahu tentang Proud Cloud Hall. Nak, Kaisar Dewa ini bisa memberimu satu kesempatan lagi. Melihatmu begitu lemah, Kaisar Dewa ini tidak ingin membunuhmu. Apakah Proud Cloud Hall sangat kuat? Feng Wuchen mencibir. Jadi itu Proud Cloud Hall. Jue Wu Tian mencibir, kakak, kekuatan Proud Cloud Hall. Kakak, kumohon jangan, kita tidak mampu menyinggung mereka. Sebelum Jue Wu Tian sempat menyelesaikan ucapannya, Liu Yun Xing sudah menerkam ke depan dan menutup mulut Jue Wu Tian. Itulah Proud Cloud Hall, kekuatan terkuat di alam Dewa Kekacauan Primal, bahkan lebih kuat dari Aula Pembantaian Dewa. Li Mosuan berkata dengan ketakutan. Ya, kakak, kita tidak mampu menyinggung mereka. Seorang Master Dewa Kekacauan Tingkat Ketujuh berkata dengan takut. Walaupun Feng Wuchen memiliki Ordo Pembantaian Dewa, kekuatan Aula Awan Bangga bahkan lebih mengerikan daripada Aula Pembantaian Dewa. Bocah nakal, kau tampaknya tidak menaruh perhatian pada Proud Cloud Hall, kata seorang Kaisar Dewa Kekacauan dengan galak. Feng Wuchen mencibir, bukankah itu lebih kuat dari Slaughter God Hall? Apakah itu hebat? Perkataan Feng Wuchen membuat Liu Yun Xing, Li Mosuan, dan yang lainnya ketakutan. Kakak, apakah kamu ingin mati? Kita tidak mampu menyinggung Proud Cloud Hall. Li Mosuan berkata dengan takut, berharap dia bisa segera melarikan diri. Bukankah itu hanya Proud Cloud Palace? Apa yang kamu takutkan? Jue Wutian mencibir. Mendengar kata-kata Jue Wutian, Liu Yun Xing dan yang lainnya segera bergegas maju, tidak membiarkan Jue Wutian berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku, teriak Jue Wutian dengan marah. Anak muda, boleh saja bersikap sombong, tetapi kamu harus tahu diri. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu ganggu. Seorang Kaisar Dewa yang kacau mencibir. Aku benar-benar ingin tahu, kekuatan macam apa yang begitu sombong. Feng Wutian mencibir. Mendengar kata-kata Feng Wutian, Liu Yun Xing dan yang lainnya tercengang, wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Ini sama saja dengan mencari kematian. Aula awan kebanggaan kekacauan primal merupakan kekuatan terkuat di alam ilahi. Aula ini diawasi oleh seorang ahli empirean kekacauan primal. Belum lagi domain dewa, bahkan di seluruh alam kekacauan primal, dia memiliki status yang sangat kuat. Karena hal inilah Proud Cloud Palace menjadi begitu sombong. Bocah, jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Seorang Kaisar Dewa kekacauan primal berkata dengan ganas saat niat membunuhnya yang mengerikan tertuju pada Feng Wutian. Oh, benarkah begitu? Feng Wutian mencibir, ekspresinya masih tidak berubah. Kakak, Liu Yun Xing dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Bocah ini benar-benar sombong. Kalau bukan karena kita menginginkan istana ini, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Seorang Kaisar Dewa Primal Chaos berteriak dengan marah saat matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Bunuh dia, pemimpin Dewa Kaisar Primal Chaos berkata dengan marah karena dia sudah kehilangan kesabarannya. Jika kau pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini, kata Feng Wutian dingin. Sudah berakhir, Liu Yun Xing dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka begitu takut sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mengapa mereka mengikuti orang bodoh seperti itu? Apakah dia tidak tahu betapa mengerikannya Proud Cloud Palace? Itu adalah kekuatan terkuat di domain Dewa. Apakah Feng Wutian benar-benar ingin mati? Nak, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Pemimpin Kaisar Dewa Kekacauan Primal berkata dengan ganas saat niat membunuh dinginnya tertuju pada Feng Wutian. Namun, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari istana. Apakah kamu yakin ingin bertindak? Sebuah suara galak terdengar. Kaisar Dewa Kekacauan Primal Tingkat Ketiga. Liu Yun Xing dan yang lainnya terkejut. Ternyata ada pusat kekuatan Kaisar Dewa Primal Chaos di istana. Namun meski begitu, mereka tidak dapat melawan Proud Cloud Palace. Oh, ternyata ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa. Tidak heran kau begitu sombong. Pemimpin Kaisar Dewa Primal Chaos mencibir. Tempat penjualan buku kecil yang dulu digunakan oleh teman-teman pecinta buku telah hancur. Sekarang, mereka pada dasarnya menggunakan tempat penjualan buku tersebut. Feng Wutian mencibir, sepertinya kau yakin. Aku dari istana Awan Bangga di wilayah dewa. Jika kau ingin mati, silakan saja. Pemimpin Kaisar Dewa Kekacauan Primal mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan Kaisar Dewa Kekacauan Primal di istana. Melapor Ketuan Muda, Kaisar Dewa Kekacauan Primal yang tersembunyi hendak meminta instruksi dari Feng Wuchen ketika dia diganggu. Feng Wuchen mencibir, kau tidak akan punya kesempatan. Kau sedang mencari kematian. Melihat Feng Wuchen masih bersikap sombong, kelima Kaisar Dewa Kekacauan Primal menjadi murka. Proud Cloud Palace merupakan kekuatan transcendent di alam Primal Chaos, tetapi ada seseorang yang tidak mempedulikannya. Binatang Api mendalam Primal Chaos, apakah Istana Awan Bangga merupakan pasukan bawahan Istana Dewa Primal Chaos? Feng Wuchen bertanya. Tidak, tapi Istana Awan Bangga sangat kuat. Tidak banyak kekuatan di alam Kekacauan Primal yang berani memprovokasi mereka. Kata Binatang Api mendalam Kekacauan Primal. Kalau begitu tidak masalah, kirim Dewa Perang Api ke sana. Kata Feng Wuchen. Feng Wuchen, kau ingin menghancurkan Istana Awan Bangga? Tanya Binatang Api mendalam Primal Chaos. Mengapa? Tidak bisakah? Feng Wuchen bertanya. Feng Wuchen, Istana Awan Bangga bukan hanya kekuatan terkuat di wilayah Dewa. Sebagian besar kekuatan di wilayah Dewa dikendalikan oleh Istana Awan Bangga. Kau pasti mengerti maksudku. Kata Binatang Api mendalam Primal Chaos. Tetapi mereka ingin menduduki istanaku. Kata Feng Wuchen. Dewa Perang Api sudah bergerak. Lakukan apapun yang kau mau. Kata Binatang Api Primal Chaos Swan. Wus. Di istana, muncul tiga kaisar Dewa Kekacauan Primal. Mereka adalah tiga Dewa Kaisar di bawah Tawis Api Penyucian. Kaisar Dewa Kekacauan Primal berkata dengan dingin, Istana Awan Bangga bukanlah apa-apa. Terlalu percaya diri. Kaisar Dewa Kekacauan Primal berkata dengan nada meremehkan dan melesat maju tanpa ragu-ragu. Kaka, Istana Awan Bangga punya tiga Master Surgawi Kekacauan Primal tingkat ke-delapan. Liu Yunxing berkata dengan takut. Tiga Master Surgawi Kekacauan Primal tingkat ke-delapan, eksistensi yang sangat mengerikan, jauh melampaui Istana Ilahi Pembantaian. Ledakan. Hah. Namun, tepat saat Kaisar Dewa Kekacauan Primal menyerang, terjadi ledakan tiba-tiba. Kaisar Dewa Kekacauan Primal yang menyerang memuntahkan darah dan terbang keluar. Tidak seorang pun tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Apa? Kaisar Dewa Kekacauan Primal terkejut. Tuan Surgawi Kekacauan Primal. Keempat Kaisar Dewa Kekacauan Primal terkejut. Ketua Istana Awan Bangga, orang-orangmu terlalu banyak. Jika kamu tidak meminta maaf dalam waktu setengah jam, Istana Awan Bangga tidak perlu ada lagi. Kata Dewa Perang Api. 3968. Tidak masuk akal. Siapakah yang berani menyerang aku secara diam-diam? Jadi bagaimana jika kau adalah Primal Chaos Heavenly Venerable? Pria terkemuka itu meraung marah. Serangan diam-diam. Dewa Perang Api tampak meremehkan dan berkata dengan dingin, apakah aku perlu menyerangmu secara diam-diam? Dewa Perang Api. Jue Wutian bersemangat. Yang Mulia Surgawi Kekacauan Primal Tingkat Kelima. Liu Yunxing dan yang lainnya sangat terkejut dan bola mata mereka hampir jatuh. Ada seorang Primal Chaos Heavenly Venerable di Istana ini. Dan orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Master Aula Pembantai Dewa. Tidak heran Feng Wuchen begitu sombong. Tidak heran Feng Wuchen tidak peduli dengan lima Kaisar Dewa Kekacauan Primal. Tidak heran Feng Wuchen tidak takut pada Prod Cloud Hall. Tuan Mudabalai, apakah Anda ingin membunuh mereka? Aku sudah memberitahu Master Aula Awan Bangga bahwa jika dia tidak datang, kita akan menghancurkan Aula Awan Bangga. Dewa Perang Api bertanya dengan hormat. Ketua Balai Awan Bangga datang. Mari kita biarkan mereka tetap hidup untuk saat ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dewa Perang Api. Ketika Kelima Kaisar Dewa Kekacauan Primal melihat siapa orang itu, mereka menjadi sangat takut dan rasa takut menyerbu di dalam hati mereka. Apa? Dewa Perang Api? Dewa Perang Api dari pengawal Dewa Perang. Dia? Dia adalah Dewa Perang Api. Seharusnya begitu. Selain Dewa Perang Api dari pengawal Dewa Perang, tidak ada Dewa Perang Api lain di alam Kekacauan Primal. Liu Yunxing dan Li Mosuan terkejut lagi seolah-olah mereka telah dipukul sejuta kali. Mengapa Dewa Perang Api ada di sini? Feng Wuchen, yang memiliki token pembunuh Dewa, dapat memanggil Dewa Perang Api. Liu Yunxing dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan ketakutan dan menyadari bahwa mereka telah meremehkan Feng Wuchen. Kengerian Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Kalau tidak, Dewa Perang Api tidak akan muncul di sini. Terlebih lagi, hanya binatang api Primal Keosuan yang dapat memobilisasi pengawal Dewa Perang. Bahkan Kaisar Surgawi Kuno tidak memiliki hak untuk melakukannya. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak hanya memiliki token pembunuh Dewa. Desir. Dewa Perang Api langsung muncul di depan pemimpin Kaisar Dewa Kekacauan. Kecepatannya begitu cepat sehingga melampaui imajinasi semua orang. Apakah Dewa Perang ini perlu menyergapmu? Dewa Perang Api bertanya dengan dingin. Tidak, tidak perlu. Pemimpin Kaisar Dewa Kekacauan Primal menggelengkan kepalanya dengan linglung. Menghadapi Dewa Perang Api dari jarak sedekat itu, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tubuhnya terasa seolah-olah telah dipaku ke tanah oleh paku raksasa, dan dia tidak dapat bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendali sarafnya. Ledakan. Pukul. Dewa Perang Api menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan keras, pemimpin Kaisar Dewa Kekacauan Primal itu memuntahkan seteguk darah lagi saat dadanya ambruk. Satu serangan telapak tangan sederhana sudah cukup untuk melukai pemimpin Kaisar Dewa Kekacauan dengan parah. Proud Cloud Palace tidak ada apa-apanya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu. Kau tidak punya hak untuk melakukannya. Kata Dewa Perang Api dengan galak. Ia kemudian menatap keempat Kaisar Dewa Kekacauan lainnya dengan dingin. Satu tatapan saja dari Dewa Perang Api sudah cukup membuat mereka mengompol. Sementara itu, Aula Awan Bangga Kekacauan Primal di Alam Dewa. Dewa Perang Api. Di Aula Utama, Kepala Aula Awan Bangga mengerutkan kening. Cahaya tajam bersinar di matanya yang gelap. Kultivasi Master Aula Awan Bangga telah mencapai Alam Surgawi Kekacauan Tingkat Kedelapan. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia memiliki status transcendent di Alam Dewa. Bahkan di dunia kekacauan, dia adalah eksistensi yang terkenal. Dewa Perang Api. Mendengar perkataan Ketua Aula Awan Bangga, para tetua dan petinggi menatapnya dengan kaget. Mereka pasti akrab dengan Dewa Perang Api dari pengawal Dewa Perang. Ketua Balai, apa yang terjadi? Seorang tetua mengerutkan kening dan bertanya. Lagi pula, jika pengawal Dewa Perang terlibat, itu pasti bukan masalah kecil. Kepala Aula Awan Bangga berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya orang-orang kita memiliki konflik dengan pengawal Dewa Perang. Dewa Perang Api ingin aku meminta maaf secara pribadi. Jika tidak, Olimpiade tidak perlu diadakan. Apa? Para tetua dan petinggi terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi hingga membuat Dewa Perang Api begitu marah? Tetua Agung mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahami bagaimana Aula Awan Bangga telah menyinggung pengawal Dewa Perang. Istana Dewa Kekacauan memang kuat. Namun, leluhur kekacauan tidak ada di sini. Mereka tidak dapat menghancurkan Aula Awan kebanggaan dengan mudah. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita takut pada mereka? Tetua kedua menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Ini bukan masalah takut atau tidak. Hanya saja tidak perlu bermusuhan dengan Chaos Divine Palace. Road Cloud Hall tidak peduli siapa yang menjadi Master of Myriad Worlds. Kepala Aula Awan Bangga menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tidak takut dengan ancaman Dewa Perang Api, dia harus menanggapinya dengan serius. Ketua Balai, dimanakah Dewa Perang Api? Tanya Tetua Agung. Suara itu datang dari daerah suci. Kata Kepala Aula Awan Bangga dengan acuh tak acuh. Wilayah suci. Tetua Agung mengerutkan kening dan menebak, apakah ini ada hubungannya dengan Zhou Yan dan yang lainnya? Zhou Yan, Kepala Aula Awan Bangga menatap Tetua Agung dengan bingung. Tetua Agung berkata, belum lama ini, aku mengirim mereka berlima ke daerah suci untuk mencari tempat yang bagus untuk membangun istana. Mungkin ini ada hubungannya dengan mereka. Zhou Yan, apakah kamu memiliki konflik dengan Dewa Perang Api? Tetua Agung segera bertanya melalui telepati. Penatua Agung, iya, dia adalah Dewa Perang Api. Dia melukaiku tanpa alasan. Penatua Agung, tolong datang dan selamatkan kami. Kata Zhou Yan melalui telepati. Memang benar Zhou Yan dan yang lainnya. Sesuatu telah terjadi. Tetua Agung mengerutkan kening. Ayo kita pergi dan lihat apa yang terjadi. Kata Master Aula Awan Bangga dengan serius. Dia segera menghilang dan kelima tetua mengikutinya. Set. Di langit di atas istana, kepala Balai Awan Bangga dan kelima tetua muncul pada saat yang sama. Salam, Ketua Aula, lima tetua. Zhou Yan yang terluka parah dan keempat kaisar Dewa Kekacauan segera berlutut dengan hormat. Ketua Balai Awan yang bangga. Ekspresi Liu Yunqing dan Li Mo Suan kembali berubah sangat ketakutan. Di hadapan Master Aula Awan Bangga, kekuatan Dewa Perang Api tidaklah cukup. Dewa Perang Api berkata dengan hormat, Tuan Muda Aula, orang ini adalah Tuan Aula Awan Bangga, Yi Tianhan. Di belakangnya adalah Tetua Agung Ye Ru Jing, Tetua Kedua Sun Qingyang, dan Tetua Ketiga Yang Qingyuan. Yi Tianhan pertama kali melihat Dewa Perang Api dan Feng Wu Chen. Melihat bahwa Dewa Perang Api benar-benar berdiri di belakang Feng Wu Chen, mereka terkejut dan penasaran dengan latar belakang Feng Wu Chen. Dewa Perang Api, apa yang terjadi? Yi Tianhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Perang Api tidak berbicara. Feng Wu Chen yang berdiri di depan tersenyum dan bertanya, Ketua Aula Awan Bangga, apakah mereka orang-orang Aula Awan Banggamu? Apakah istana ini milik Balai Awan Banggamu? Zou Yan dan yang lainnya memang ahli di Balai Awan Bangga. Istana ini tentu saja bukan milik Balai Awan Bangga. Kepala Balai Awan Bangga menjawab dengan acuh-ta'acuh. Ia tidak mengerti mengapa Feng Wu Chen mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah kalian berlima punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, kau bisa melanjutkan perjalananmu. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan bisa mengubah kejahatanmu, mereka juga tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wu Chen menatap Zou Yan dan yang lainnya dan bertanya. Ketika Feng Wu Chen mengatakan hal ini, Liu Yunqing dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemas dan hampir jatuh ke tanah. Bahkan jika Feng Wu Chen dapat memanggil Dewa Perang Api, dia tidak perlu bersikap begitu sombong. Jika hal ini membuat Proud Cloud Hall marah, konsekuensinya akan menyusahkan. Adik kecil, bolehkah aku tahu siapa dirimu? Tanya Tetua Agung Ye Ru Jing. Mereka semua sangat penasaran. 3.969. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah orang-orang Proud Cloud Hall sudah bertindak terlalu jauh. Karena mereka sudah memastikan bahwa orang-orang itu milikmu dan istana bukan milikmu, maka mereka tidak perlu hidup. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk memberitahu mereka bahwa Aula Awan Bangga tidak dapat menyelamatkan mereka. Dewa Perang Api, Serang. Wajah Heavenly Han dan yang lainnya tenggelam. Feng Wu Chen ternyata bisa memerintah Dewa Perang Api. Feng Wu Chen pasti berasal dari istana ilahi Primal Chaos, tapi siapa identitasnya? Ketua Aula, selamatkan kami. Zou Yan dan yang lainnya ketakutan hingga jantung mereka berdebar-debar, dan mereka sangat ketakutan. Dewa Perang Api tidak menunjukkan ekspresi apapun. Niat membunuh yang dingin tertuju pada kelompok Zou Yan yang beranggotakan lima orang. Dewa Perang Api, berhenti. Heavenly Han mengerutkan kening. Sebelum menyerang, kau harus memberitahuku apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka. Pedang dingin, Dewa Perang ini memintamu untuk meminta maaf, bukan untuk ikut campur. Apakah menurutmu Dewa Perang ini hanya bercanda denganmu? Dewa Perang Api berkata tanpa ekspresi. Kau menyuruhku untuk meminta maaf. Kau harus memberitahuku apa yang terjadi, kan? Heavenly Han mengerutkan kening. Nada suaranya agak memaksa. Tidak peduli apapun, dia tetaplah kepala istana Aula Awan Bangga. Dia tidak takut pada Dewa Perang Api. Han surgawi, beritahu mereka, kata Feng Wuchen. Istana ini milik kita. Ketika mereka berlima muncul, mereka menyuruh kita pergi. Mereka bilang mereka menginginkan istana ini, tetapi kita tidak setuju. Mereka bahkan ingin membunuh mereka. Mereka bahkan menggunakan Aula Awan Kebanggaan untuk mengancam kita. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbunuh, kata Han surgawi dengan dingin. Mendengar ini, wajah pedang dingin surgawi dan lima tetua agung menjadi sangat gelap. Heaven Frost bertanya dengan dingin, apakah ada hal seperti itu? Berbicara. Zhou Yan dan yang lainnya menundukkan kepala. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Heavenly Han adalah kebenaran. Apa yang bisa mereka katakan? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Feng Wuchen dapat memanggil Dewa Perang Api? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa identitas Feng Wuchen begitu mengerikan? Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan berani memprovokasi Feng Wuchen sekalipun mereka punya 10 ribu nyali. Bukankah kau mengatakan bahwa Dewa Perang Api menyerang tanpa alasan? Ye Ru Jing berteriak marah pada Zhou Yan, matanya yang tua dipenuhi dengan kekejaman dan kekecewaan. Pena tua pertama, bawahan ini juga tidak menyangka dia memiliki latar belakang seperti itu, kata Zhou Yan dengan ketakutan. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Diam, teriak Ye Ru Jing dengan marah. Kau terlalu mengecewakanku. Pemimpin Istana Aoyun, kau sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Jika kau masih ingin terlibat, maka kau akan melindungi mereka. Karena mereka ingin membunuh kita, maka aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kau harus berpikir jernih tentang apakah kau ingin terlibat atau tidak. Feng Wuchen berkata dingin dengan sedikit ancaman. Wajah tua Yi Tianhan tampak sangat serius saat dia menatap Feng Wuchen. Ketua Balai, selamatkan kami. Zhou Yan dan keempat orang lainnya berteriak minta tolong karena ketakutan. Adik kecil, mereka memang bersalah dan bahkan pantas mati. Namun, bisakah kau memberiku sedikit muka dan mengampuni mereka kali ini? Sekte Pedang Dingin menangkupkan tinjunya dan bertanya. Mendengar perkataan Sekte Pedang Dingin, Liu Yunqing dan Li Mo Suan membelalakan mata mereka karena terkejut. Sekte Pedang Dingin ternyata sangat sopan terhadap Feng Wuchen. Dewa pertempuran api, lakukanlah. Jangan buang-buang waktu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tidak memberikan muka sedikitpun kepada Sekte Pedang Dingin. Bagaimanapun, Zhou Yan dan keempat orang lainnya terlalu arogan dan sombong. Tuhan, ampuni kami. Kami tahu kami salah. Tuhan, tolong ampuni kami. Zhou Yan dan keempat orang lainnya berlutut dan memohon dengan ketakutan. Saya sudah memberimu kesempatan sekarang. Sayangnya, kamu sudah dikendalikan oleh kesenangan menjadi sombong dan kehilangan kesempatan untuk hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya dingin menusuk tulang, membuat hati orang-orang bergetar. Dewa pertempuran api tidak ragu-ragu dan langsung melesat pergi. Sekte Pedang Dingin tidak menghentikannya. Tuhan, ampuni kami. Kepala Balai, cepat selamatkan kami. Zhou Yan dan keempat orang lainnya berteriak ketakutan dan putus asa. Mereka ingin melarikan diri, tetapi ternyata mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di depan Dewa Pertempuran Api, mereka tidak dapat melarikan diri. Ketua Balai, kata Ye Ru Jing lembut. Namun Sekte Pedang Dingin tidak berniat membantu. Dia sudah menyerah pada Zhou Yan dan empat kaisar Dewa Kekacauan lainnya. Dalam sekejap mata, Dewa Pertempuran Api dengan kejam mematahkan kepala Zhou Yan dan keempat orang lainnya, dan kekuatan suci yang mengerikan menghancurkan roh primordial mereka. Dewa Pertempuran Api benar-benar membunuh mereka. Proud Cloud Hallmaster dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Siapakah Big Brother? Itu tidak mungkin benar. Master Aola Awan Bangga dan yang lainnya tidak membantu. Liu Yun Xing dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa Sekte Pedang Dingin tidak berani menghentikannya. Wajah Sekte Pedang Dingin dan Kelima Tetua jelas tidak baik. Sekte Pedang Dingin dan Lima Tetua tidak menghentikannya. Mereka juga tidak berani menghentikannya. Bantuan pengawal Dewa Pertempuran berarti mereka telah menerima persetujuan dari binatang api Keosuan. Tidak peduli seberapa kuat Aola Awan kebanggaan, bahkan jika mereka tidak takut pada Istana Dewa Kekacauan, masalah ini pada akhirnya adalah kesalahan Zou Yan dan yang lainnya. Sekte Pedang Dingin dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Dewa Pertempuran Api, bisakah kau memberitahuku identitasnya? Dia pasti tidak mudah memerintahkanmu untuk membantunya, tanya Sekte Pedang Dingin. Kau benar, dia memang tidak sederhana. Dia adalah Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan. Dewa Perang Api berkata, Sekte Pedang Dingin, aku sarankan kalian jangan ikut campur. Kalau tidak, Aola Awan kebanggaan pasti tidak akan bertahan sampai hari ini. Apa? Dia adalah kepala Balai Muda Istana Dewa Kekacauan. Sekte Pedang Dingin sangat terkejut. Bola matanya hampir terbang keluar. Tuan Muda Balai itu menakutkan di luar imajinasimu. Bahkan jika kita tidak melakukan apapun, kau tidak dapat melakukan apapun padanya. Sebaiknya kau dengarkan aku dan jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Pelindung Zizun berkata bahwa kemunculan Tuan Muda Balai itu pasti akan menghancurkan kedamaian dunia kekacauan. Dan itu sudah dimulai. Dewa Pertempuran Api berkata lagi. Sekte Pedang Dingin sangat terkejut. Penilaian Dewa Pertempuran Api terhadap Feng Wuchen ternyata sangat tinggi. Zhou Yan dan yang lainnya hanya mencari kematian. Dari semua orang, mereka harus memprovokasi Tuan Muda Istana Kekacauan Ilahi. Ketua Istana Awan Bangga, kematian mereka berlima tidak perlu disesali. Orang-orang sombong seperti mereka cepat atau lambat akan membawa malapetaka bagi Istana Awan Bangga, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Sekte Pedang Dingin menangkupkan tinjunya dan meminta maaf. Melihat permintaan maaf Sekte Pedang Dingin, Yeru Jing dan para tetua lainnya sangat terkejut. Feng Wuchen memerintahkan untuk membunuh Zhou Yan dan yang lainnya, dan Sekte Pedang Dingin masih harus meminta maaf. Ini sama sekali tidak menempatkan Allah Awan Bangga di matanya. Kelima tetua itu sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Liu Yunxing dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka sama sekali tidak dapat menggambarkan keterkejutan dan ketakutan mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ketua Allah Awan Bangga, saya adalah orang yang jelas-jelas bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Masalah hari ini disebabkan oleh mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan Allah Awan Bangga. Mereka sudah mati. Masalah ini berakhir di sini. Saya pamit dulu. Sekte Pedang Dingin menangkupkan tinjunya lagi dan pergi dengan cepat. Kelima tetua juga pergi. 3.970 Istana Awan Bangga yang kacau. Tuan Istana, siapa anak itu? Dia memerintahkan Zhou Yan dan yang lainnya untuk dibunuh. Mengapa kepala istana meminta maaf kepadanya? Ye Ru Jing tidak dapat menahan diri untuk bertanya begitu dia kembali ke istana. Masih ada kemarahan dalam suaranya. Kepala Istana, ini tidak seperti dirimu. Meskipun Istana Awan Bangga kita tidak sekuat kuil kekacauan, kita tidak perlu takut. Zhou Yan dan yang lainnya salah, tetapi anak itu memerintahkan mereka untuk dibunuh. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tetua kedua Sun Qing yang berkata dengan marah. Han Surgawi menghela nafas dan berkata tanpa daya, dia adalah Tuan Muda Istana Kuil Kekacauan. Apa? Tuan Muda Istana Kuil Kekacauan? Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Mengapa Tuan Muda Istana Kuil Chaos berada di daerah suci? Wajah kelima tetua berubah saat jantung mereka berdebar kencang. Tuan Muda Istana Kuil Kekacauan, sungguh identitas yang mengerikan. Setelah mengetahui identitas Feng Wu Chen yang mengerikan, kelima tetua akhirnya mengerti mengapa Heavenly Han meminta maaf. Masalah ini harus direduksi menjadi masalah kecil. Kalau tidak, Istana Awan Bangga tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Heavenly Han berkata tanpa daya, Zhou Yan dan yang lainnya memang mencari kematian mereka sendiri. Mereka tidak hanya ingin menduduki Istana orang lain, tetapi mereka juga ingin membunuhnya. Itulah Tuan Muda Istana dari Kuil Chaos. Aku tidak bisa melindungi mereka. Bagaimana jika itu adalah Tuan Muda Istana dari Istana Awan Bangga? Kami akan melakukan hal yang sama, atau bahkan lebih kejam. Sudah sangat baik bahwa Tuan Muda Istana Kuil Chaos tidak menganggap kami bertanggung jawab. Begitu Heaven Frost mengatakan ini, kelima tetua pun menutup mulut mereka. Tuan Muda Istana Kuil kekacauan bukanlah seseorang yang bisa mereka singgung. Alasan mengapa aku meminta maaf adalah karena peringatan Dewa Pertempuran Api. Tuan Muda Istana ini sangat menakutkan di luar imajinasi kita. Jika kita membuatnya marah, dia akan benar-benar menghancurkan Istana Awan kebanggaan. Mari kita akhiri ini di sini, lanjut Han Surgawi. Han Surgawi mempercayai perkataan Dewa Pertempuran Api tanpa keraguan. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia tidak berani menyinggung Feng Wuchen. Tuan Muda Istana dari Kuil Chaos sudah cukup untuk membuatnya waspada. Pada saat ini, Liu Yunxing dan Li Moxuan masih dalam keadaan sangat terkejut, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka telah menyadari bahwa Feng Wuchen berasal dari Kuil Kekacauan, dan identitasnya sangat mengerikan hingga tak terbayangkan. Jika tidak, mustahil untuk menakuti Frost Sword dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia tidak berani membunuh Zhou Yan dan para ahli kaisar Dewa Cautik lainnya di depan Heavenly Han dan yang lainnya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memerintah Dewa Perang Api. Melihat Liu Yunxing dan yang lainnya ketakutan, Jue Wutian tidak dapat menahan tawa. Ia teringat kembali saat pertama kali mengetahui identitas Feng Wuchen. Kakak memang hebat. Setelah membunuh lima ahli kaisar Dewa Kekacauan Primal, Master Istana Awan Bangga dan lima tetua agung tidak berani melakukan apapun. Sungguh mengagumkan. Jue Wutian tertawa gembira. Dewa Perang Api, kau bisa kembali dulu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Melapor kepada Tuan Muda Istana, Jian Wuchen yang kita tangkap terakhir kali hanyalah salah satu avatar fisiknya. Tubuh aslinya telah melarikan diri. Pelindung berdaulah telah mengirim Dewa Perang Bayangan untuk melacaknya secara diam-diam. Tuan Muda Istana, Anda harus berhati-hati. Bawahan ini khawatir Jian Wuchen akan bergerak secara diam-diam. Dewa Perang Api dengan hormat menyampaikan suaranya dan pada saat yang sama, pergi dengan cepat. Kembaran fisik. Feng Wuchen tercengang. Dia tidak menyangka itu adalah kembaran. Feng Wuchen tidak menyadarinya saat itu. Feng Wuchen menyampaikan suaranya, saya mengerti. Bisakah kalian bertiga membantuku? Feng Wuchen menatap ketiga ahli kaisar Dewa Kekacauan Primal dan bertanya sambil tersenyum tipis. Tuan, mohon beri kami petunjuk. Ketiga kaisar Dewa Kekacauan Primal berkata dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, silakan pergi ke Gerbang Alam Kekacauan Primal dan tunggu. Sebentar lagi, akan ada orang yang keluar dari Gerbang Alam Kekacauan Primal. Ya, ketiganya menjawab dengan hormat dan segera menghilang dalam sekejap. Dalam satu atau dua bulan lagi, guru dan yang lainnya akan naik tahta. Istriku dan yang lainnya mungkin masih butuh waktu, pikir Feng Wuchen dalam hati. Kakak, apa nama istana ini? Tanya Jue Wutian. Rumah suci pangu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pangu di Fine Mansion. Jue Wutian tertawa, nama ini sangat mendominasi. Pangu di Fine Mansion merupakan istana yang dipersiapkan untuk seratus penguasa alam pangu. Jangan gegabuh memasuki formasi teleportasi. Kalau tidak, nyawamu akan terancam. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu pergi ke pavilion alkimia. Kultifasinya telah menembus ke alam master ilahi yang kacau. Feng Wuchen harus meningkatkan alam alkemisnya sesegera mungkin. Paling tidak, ia harus menembus ke alam penguasa langit yang kacau. Jika saatnya tiba, Feng Wuchen dapat memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam master ilahi caotik dan langsung meningkatkan kultifasinya beberapa tingkat, mempercepat proses menjadi master ilahi agung caotik. Di Ruang Misterius Sebuah istana megah melayang di atas kekosongan. Ruang misterius itu dipenuhi aura kuno yang amat menakutkan. Di aula, seorang pria berpakaian hitam melapor dengan hormat, melapor kepada leluhur Dao, segel pada binatang apisuan caotik telah terangkat dan telah memulihkan kultifasinya sebelumnya. Setelah leluhur Dao Waning Moon menderita kekalahan telak, dia telah ditangkap dan semua ahli di bawahnya telah terbunuh. Hanya Jian Wuhan yang lolos dan ruang artefak ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur Dao Waning Moon telah menghilang. Kalau begitu, binatang apisuan caotik bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah suara tua namun agung terdengar di aula. Binatang apisuan caotik memang jauh lebih kuat dari sebelumnya, jawab pria berpakaian hitam itu dengan hormat. Apakah kamu sudah tahu mengapa leluhur Dao Waning Moon menyerang Feng Wuchen? Suara tua itu terdengar lagi. Melapor kepada leluhur Dao, leluhur Dao Waning Moon menyerang Feng Wuchen karena dia ingin merebut kekuatan ilahi Feng Wuchen. Kekuatan ilahi orang ini sangat mengerikan dan dapat menekan kekuatan ilahi caotik. Feng Wuchen menggunakan kekuatan misterius ini untuk membunuh angin barat. Leluhur Dao Waning Moon menyerahkan kekuatan ilahi jalan agungnya mungkin karena kekuatan misterius Feng Wuchen. Kekuatan ini sangat mengerikan sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya, pria berpakaian hitam itu melaporkan dengan hormat. Itu bisa menekan kekuatan ilahi yang caotik. Apakah ada kekuatan suci seperti itu di alam caotik? Kalau begitu, kekuatan misterius ini sebanding dengan kekuatan ilahi yang kacau. Sebuah suara terkejut terdengar di aula saat seorang tetua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih muncul. Pria berpakaian hitam itu segera berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Aku juga menduga demikian. Selain itu, Feng Wuchen bukan hanya Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan, tetapi juga pewaris leluhur kekacauan. Waris, pewaris dari Master of All Realms. Tetua berjubah putih itu terkejut. Ya, kata pria berpakaian hitam itu dengan hormat, Feng Wuchen adalah penguasa semua alam berikutnya. Leluhur Dao, ujian hidup dan mati akan segera tiba. Saya pikir leluhur Dao harus bertindak secepatnya. Kekuatan ilahi jalan agung telah diambil oleh leluhur Dao Chaos. Dia seharusnya merasakan kekuatan ilahi caotik. Jika dia memperoleh kekuatan ilahi caotik, dia dapat melawan ujian hidup dan mati, kata pria berpakaian hitam itu dengan hormat. Sang Tetua dengan lembut membelai janggut putihnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ujian hidup dan mati adalah takdir setiap dewa tertinggi. Dengan kekuatan ilahiku, aku tidak dapat menolaknya. Sudah waktunya untuk bertindak. terima kasih telah menonton!